Baik, kita beralih ke informasi berikutnya setelah Rosa kini giliran penyanyi Yossi Project Pop dan Noella diperiksa polisi terkait kasus robot trading DNA Pro. Keduanya mengaku hanya diminta bernyanyi dan membuat lagu. Sebelumnya, kasus penipuan robot trading DNA Pro juga telah menyeret beberapa selebritis dan musisi tanah air lainnya. Usai menjalani pemeriksaan Bares Krim Polri, anggota personil Project Pop, Yossi, mengatakan bahwa dirinya diminta membuat lagu untuk DNA Pro pada Agustus 2021. Yossi menerima pembayaran 115 juta rupiah dan berjanji segera mengembalikan uang itu ke pihak berwajib. Bersama dengan Yossi, penyanyi Noella juga diperiksa polisi. Noella mengaku hanya mengisi acara menyanyi yang digelar oleh DNA Pro pada Agustus 2021. Dengan DNA Pro dan tim yang bekerja untuk membuat produksi lagunya, di kontrak itu kita di angka 115. Tidak, selain mengisi acara hanya sebagai penyanyi saja. Lagi cuma mengisi acara untuk bernyanyi satu kali ya? Betul, hanya satu kali. Kasus penipuan robot trading DNA Pro menyeret sejumlah selebriti tanah air. Penyanyi Sri Rosa Roslaina Handiani atau yang akrab di Sapa Rosa mengaku siap menyerahkan uang yang akan disita bareh skrim. Selain Rosa, pasangan selebriti Rizky Bilar, Resti Kejora mengembalikan uang 1 miliar rupiah yang diterima dari Stefan Richard, co-founder DNA Pro Academy. Setali tiga uang dengan Rizky Bilar, Resti Kejora, Artis Ivan Gunawan juga mengembalikan uang 1 miliar rupiah yang diterimanya dari salah satu tersangka DNA Pro. Ivan Gunawan mengaku dikontrak selama tiga bulan untuk menjadi brand ambasador DNA Pro. Sementara beberapa selebriti tanah air belum memenuhi panggilan penyidik Polri seperti penyanyi Marcelo Tahitu alias Elo, Firza, dan artis Dili Syaputra. Pihak Direkturat Tindak Bidana Ekonomi khusus bareh skrim Polri akan melayangkan surat panggilan lagi kepada selebriti yang belum memenuhi panggilan polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews melaporkan.